Pemirsa pelaku pemerkosaan seorang wanita di Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten akhirnya ditangkap polisi. Pemerkosaan terjadi setahun yang lalu dan sulit diungkap meski telah dilaporkan ke kepolisian. Kasus baru terungkap setelah korban mengunggah kisah pilunya di media sosial dan menjadi viral. Polisi akhirnya menangkap Raffi, pelaku pemerkosaan dan perampokan seorang wanita di Tangerang, Selatan, Banten. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Parigi, Pondok Aren, Tangerang, Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya hanya ingin mencuri AC di rumah korban. Namun saat di dalam rumah muncul niat memperkosa korban. Pelaku juga mengaku tengah mabuk saat kejadian. Sementara itu, Senin pagi kemarin korban didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang, Selatan. Kuasa hukum menyatakan pemerkosaan terjadi Agustus tahun lalu, namun kasusnya sulit diungkap meski telah dilaporkan ke kepolisian. Kasus baru terungkap saat ini setelah korban mengunggah kisah pilunya di media sosial dan menjadi viral. Kuasa hukum korban menyatakan kliennya sengaja mengunggah kasus di media sosial karena lambannya proses hukum di kepolisian. Pada waktu melaporkan kan belum pernah tidak didampingi oleh penasihat kuasa hukum. Jadi korban mencari keadilan dengan cara mempublikasi kasus ini ke media. Menurut polisi, tak hanya memperkosa, pelaku juga kerap meneror korban di media sosial. Namun polisi kesulitan melacak pelaku yang kerap berganti nama akun. Ya, jadi berganti-ganti akun. Maka dari itu kita butuh waktu ya untuk men-trace akun-akun tersebut. Dan Alhamdulillah, berkat bantuan dari Mabus Polri, kita mendapatkan identitas pelaku. Dan itu kita sinkronkan dengan anggota yang di lapangan yang sudah mencari informasi. Dan itulah yang membuat titik terang. Kasus ini terus dalam penyelidikan. Polisi telah mengamankan barang bukti telepon genggam, besi, sprey, serta pakaian korban. Satres krim Polres Tangerang Selatan akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Pemerkosaan, pencurian, dan undang-undang ITE dengan ancaman penjara 12 tahun. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan E-News melaporkan. Tidak. 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 Terima kasih.